Nah ini masalah dunia fashion nih, sebagai seorang desainer tentu menjadi kebanggaan jika dapat membawa karyanya ke dunia internasional. Tapi ternyata Zazkia Sungkar belum percaya diri untuk membawa karyanya ke kancah internasional. Nah kira-kira nih, apa alasan Zazkia? Menjadi seorang desainer, rupanya menjadi pilihan bagi bintang senetron yang juga merupakan istri dari Irwansyah, Zazkia Sungkar. Namun sayangnya wanita kelahiran Jakarta 22 Desember 1990 ini belum percaya diri untuk membawa karyanya tersebut ke internasional. Well, apa ya yang membuat kakak dari pesinetron Shirin Sungkar ini tidak percaya diri menjadi seorang desainer internasional? Memang ini hobi aku juga dan aku gak pernah ngerasa sesenang ini pada saat aku mengerjakan, bikin desain baru. Kayak gitu, itu rasanya apa ya? Rasa senangnya tuh luar biasa banget. Tadi itu kayak di belakang udah kayak orang gila, tapi tetep aja seneng gitu. Walaupun tangan udah gini-gini. Kalau untuk kayak bikin ilustrasi, untuk sketch itu aku belajar. Aku ambil short course kemarin, walaupun sebentar cuma tiga bulan. Yang penting aku bisa memvisualisasikan gitu kan apa yang di otak aku. Insya Allah nanti yang starain Kristen ini, rencananya sih mau ke part, tapi belum tahu gitu. Jadi gak bisa ngomong apa-apa dulu. Aduh, masih jauh. Saya masih belajar. Insya Allah doain aja. Amin. Tapi supportnya luar biasa sekali. Papa, mama, suami aku yang paling penting. Terus adek aku juga supportnya luar biasa sekali. Harapannya mudah-mudahan makin banyak lagi hasil karya saya. Terus udah gitu makin baik lagi dunia fashion di Indonesia. Walaupun sekarang juga memang apa ya, di luar dugaannya bagus banget fashion di Indonesia. Sudah bisa go internasional. Beberapa desainer sudah bisa go internasional. Ya mudah-mudahan aja one day. Eke ikutan. Sepertinya kuncinya adalah harus berani dicoba. Berani mencoba ya kan. Kalau kita lihat dulu Zazki ya kan awalnya memang malah bukan dunia desain ya. Maksudnya dia nyanyi, acting. Sekarang dia udah coba dunia desain dan desainnya juga hijab ya kan. Dimana hijab sekarang lagi bagus banget ya kan. Dan perkembangannya dan Indonesia menjadi salah satu apa ya trendsetter untuk fashion hijab di Asia bahkan dunia bisa jadi. Makanya kita harus dukung terus nih fashion Indonesia. Dan mudah-mudahan cita-citanya terkabul untuk bisa go internasional dengan fashion hijabnya. Ada Zazki ya, ada Irwans ya.